Diam-diam, vaksin COVID dosis ketiga atau booster diperjual belikan di Surabaya. Padahal saat ini booster hanya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, sementara booster untuk masyarakat umum baru dimulai pada tahun 2022. Vaksin menjadi salah satu cara untuk melindungi diri di tengah pandemi COVID-19. Di Indonesia, vaksin menjadi barang publik terbatas yang dikelola pemerintah. Vaksin COVID-19 dosis pertama dan kedua diberikan untuk seluruh masyarakat secara gratis. Sementara vaksin dosis ketiga atau booster sampai akhir 2021 masih diberikan untuk tenaga kesehatan saja. Vaksin yang diberikan adalah buatan Sinovac dan Moderna. Ini diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Namun ada jaringan kecil di Surabaya yang memanfaatkannya untuk mengurut keuntungan. Mereka menjual vaksin Sinovac yang seharusnya dalam kendali pemerintah untuk dosis 1 dan 2. Yang mengejutkan, mereka menjual vaksin Sinovac ini untuk booster atau dosis ketiga bagi masyarakat umum. Jaringan ini menjual vaksin Sinovac sebagai booster atau dosis ketiga seharga 250 ribu rupiah. Sistem pemasaran dilakukan melalui grup terbatas di aplikasi WhatsApp. Kuota yang tersedia 300 dosis. Jika dikalikan harga per dosis yang ditawarkan, kelompok ini meraup 75 juta rupiah. Untuk membuktikan kerja jaringan ini, tim liputan CNN Indonesia melakukan pembayaran kerekening yang tertera di pesan WhatsApp. Kami membayar untuk mendapatkan informasi waktu dan tempat pemberian vaksin booster. Saya dan tim CNN Indonesia tidak menerima suntikan booster ini. Setelah pembayaran, saya mendapatkan konfirmasi lokasi dan masuk ke jaringan bersama seorang peserta vaksinasi booster. Saya mendatangi tiga tempat vaksinasi booster. Pertama, di sebuah rumah ibadah di kawasan Kalisari pada 24 November 2021. Kedua, di kantor jasa kurir di kawasan Gubeng pada 11 Desember 2021. Dan ketiga, di sebuah kedai kopi di kawasan Kapasan pada 26 Desember 2021. Di tiga lokasi ini, saya mendapati vaksinasi dilakukan sangat tertutup, tidak seperti lokasi vaksinasi masal pada umumnya. Saya mendapati nama pria berinisial YEZ. Dialah yang mengirim pesan singkat undangan via aplikasi WhatsApp. Menentukan lokasi dan rekening banknya dijadikan penampungan pembayaran. Inilah sosok YEZ. Saya menghubungi YEZ sesuai nomor WhatsAppnya untuk pembayaran vaksinasi booster Sinovac. YEZ menolak diwawancara langsung. Berbeda dengan jawabannya, saat vaksinasi booster berlangsung, semua pertanyaan yang berkaitan dengan teknis dan medis selalu diarahkan kepada YEZ. Pada ujungnya, YEZ meminta agar perbuatannya tidak dipublikasikan. Nama lain yang muncul adalah DA. DA menjadi penyelenggara vaksinasi di aula sebuah rumah ibadah di kawasan Kalisari. Ketika akan diwawancarai, DA mengatakan meminta waktu. Namun ketika saya menghubungi kembali berkali-kali, ia tidak merespon permintaan wawancara. Seorang pengelola rumah ibadah mengakui, DA lah yang meminjam aula di lantai 2. Pengelola bernama Nani ini juga sempat bertanya apakah vaksin booster ini ilegal atau tidak. Sebab, sepengetahuan Nani, booster baru diberikan pemerintah pada 2022. Meski mau diwawancarai, Nani keberatan diambil gambarnya. Jadi dia ngomong, dia ngadain acara ini itu untuk, ya maksudnya, vaksin booster. Tapi saya tanya dia, ini legal nggak? Dia bilang legal. Dia bilang, karena bagaimanapun tempat ibadah, kalau ada apa-apa, kan takutnya kita ini disalahgunakan. Terima kasih, kita ini kan nggak ngerti. Oh nggak, kalau ini semua vaksin masuk, vaksin itu ada, ada ini, maksudnya ada, pasti ada di catat. Sri Setiani, Kabit Pelayanan Kesehatan di Nkes Surabaya menegaskan, saat ini vaksin booster baru diberikan untuk tenaga kesehatan. Di Surabaya, vaksin yang diberikan, kuatan Moderna. Sedangkan vaksin keluaran Sinovac masih diberikan untuk dosis 1 dan 2. Kalau yang saya tahu, ya memang yang berbayar itu ya yang vaksin VGR, yang gotong royong. Kalau yang semuanya itu program ya. Lagi untuk yang booster ini kan baru yang nages. Iya nggak ada, belum ada. Baru yang nages pakai Moderna, itu untuk kota Surabaya. Sri Setiani berjanji akan menelusuri kebocoran vaksin booster Sinovac ini melalui tenaga kesehatan yang terlibat di lapangan. Patut diduga, jaringan ini melibatkan aparat negara karena pemberian vaksin Sinovac sepenuhnya dikelola pemerintah. Istafari, Andras Wichaksono, Surabaya.